Oke, kita lanjut lagi materi kita. Kita udah bahas public blockchain, private blockchain, sekarang konsorsium blockchain. Nah, konsorsium blockchain itu bedanya apa dengan public dan private? Kan tadi kalau public itu lawannya private, private lawannya public. Kalau konsorsium lawannya apa? Nah, ini sebenarnya konsorsium itu, sebenarnya ya, private blockchain yang dia itu berbagi dengan blockchain lainnya. Contohnya, misalkan ada perusahaan multinasional gitu ya, yang dia itu bekerja sama dengan pihak ketiga, pendor ketiga gitu ya. Nah, ini juga bisa yang namanya mereka memiliki konsorsium sendiri. Atau misalkan ini bank ya, ini ada bank BRI contohnya, ini bank mandiri. Gue nggak terlalu paham terkait perbankan ya, ini contoh aja ya. Mudah-mudahan benar, ada bank BNI, ada bank BCA misalkan. Nah, ini mereka memiliki konsorsium dengan bank BI misalkan. Nah, itu mereka bisa tuh membuat konsorsium ini adalah blockchain sendiri, blockchain sendiri, blockchain sendiri, blockchain sendiri. Nanti mereka akan mengkonsorsiumkan blockchain mereka itu ke dalam satu konsorsium terkait perbankan. Nah, perbankan misalkan begitu. Nah, beberapa pihak yang diselesaikan bekerja sama untuk mengawal jaringan. Nah, jadi biasanya namanya konsorsium itu harus terkait salah satu tujuan tertentu gitu. Kayak tadi misalkan tentang konsorsium perbankan, yaudah berarti mereka itu ngobrolin tentang bank doang tuh. Kalau disini dijelasin bahwa konsorsium blockchain is also known as a federated blockchain as it governed by multiple organizations. It is a permission which means only organization member with access can be on the network. Jadi ini, konsorsium blockchain itu adalah dibangun oleh beberapa organisasi ya. Multiple organizations. It is a permission. Ini tuh dia harus memiliki izin untuk masuk ke sini. Ini artinya hanya member organisasi atau anggota member organisasi saja yang bisa mengakses di dalam jaringan blockchain ini. Di dalam jaringan konsorsium ini. Jadi misalkan bank BRI mau tukeran data dengan bank mandiri misal. Nah, ini mereka punya tuh karyawan bank BRI mau akses data yang ada di bank mandiri tuh mereka bisa. Karena di dalam konsorsium blockchain ini antara bank BRI sama bank mandiri terikat satu sama lain ya di dalam jaringan blockchain ini. Kemudian keputusan group nih. Pengambilan keputusan dilakukan oleh group yang terdiri dari beberapa pihak. Karena ini konsorsium tentu saja ya. Setiap aset, setiap user yang ada di sini itu memiliki yang namanya hak untuk mengambil keputusan. Artinya ketika kita mau melakukan keputusan terhadap suatu kegiatan tertentu, maka satu konsorsium ini harus sepakat semua ya terkait apa yang akan diputuskan. Tidak bisa salah satu pihak saja. Karena ini kan konsorsium. Artinya konsorsium kan berarti adanya keputusan bersama ya. Musyawara untuk mencapai mufakat. Anjay. Nah, ini seperti perpustakaan antar sekolah ya. Jadi ada beberapa sekolah yang kerjasama yang nantinya bisa silang ya. Antara siswa A ke sekolah B atau siswa B ke sekolah A dan seterusnya. Itu bisa join ya. Antar sekolah perpustakaan itu bisa. Nah, misalkan kenapa harus bisa join begitu? Karena perpustakaan di sekolah A itu nggak lengkap, perpustakaan di sekolah B nggak lengkap. Berarti kan nanti bisa saling melengkapi. Nah, itu konsorsium salah satunya contohnya untuk itu juga bisa. Contohnya Quorum. Ini mirip Hyperledger Fabric tapi untuk Enterprise. Energy, Webchain, Blockchain diri khusus untuk senter energi. Sebenarnya ya, kalau terkait contoh-contoh itu nanti kalian bisa cek lagi ya. Tapi secara definisi atau secara prinsip bahwa konsorsium Blockchain digunakan untuk beberapa organisasi yang akan terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya sektor-sektor khusus kayak tadi itu perbankan. Atau misalkan tadi nanti untuk pertanian kah? Atau untuk apa lagi ya? Rumah sakit gitu dan lain sebagainya. Nah, ini terkait konsorsium Blockchain. Itu saja untuk materi kita kali ini. Thank you.